Halo semuanya, perkenalkan aku Aida Aprilyani. Saat ini aku sedang berkunjung di sebuah pertanakan kecil di desa aku namanya Kampung Domba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sebelum kita ke tempatnya, kita harus melewati dulu pepohonan-pepohonan ini. Nah, sampai deh di lokasinya. Ini dia pertanakan sederhana Kampung Domba, Sendang, Jawa. Jadi Kampung Domba ini terbentuk karena awalnya itu dari sebuah diskusi kecil para pemuda desa. Yang menginginkan adanya suatu perubahan atau perbedaan dari desanya ini untuk memberdayakan ke para pemuda yang ada di desa ini. Nah, jadi di sini itu ada kolam. Kemudian di sini ada pos atau tempat pengelolaannya ini. Nah, di situ itu adalah penjaganya. Kemudian yang ini itu kandang kambingnya. Nah, semua domba atau kambing di sini itu diperuntukkan untuk saat ini yaitu untuk akikah. Terima kasih telah menonton! 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 Rakan yaitu kulit kacang, hampas tahu sama gedok. Kalau sore kita biasanya kasih pakan sama rumput. Nah, selanjutnya kita lihat nih proses pembuatan pakannya. Nah, pakannya ini kan dari kulit kacang. Kita ambil dulu nih kulit kacangnya dari gudang makanan ini. Nah, ini dia gudang makannya. Sebelumnya kulit kacangnya ini direndam dulu selama semalaman di dalam dirijen tersebut. Kemudian setelah direndam, kita ambil beberapa atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah proses pencucian. Jadi, ini adalah proses pencucian dari kulit kacang. Nah, tadi setelah direndam itu, si kulit kacangnya ini dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada lagi kotoran yang menempel. Nah, setelah tadi dicuci, kemudian kulit kacangnya ini dibuang airnya supaya tidak ada lagi kotoran yang menempel. Nah, kalau sekarang itu apa? Ini mau kasih pencampuran dedek sama hampas. Berarti kacang yang tadi itu dicampur sama dedek ini. Jadi, perbandingan antara kulit kacang dan dedeknya ini berapa banding berapa? Ya, tergantung kacangnya. Kalau kacangnya pul satu segini, kita dedeknya ambil setengah sama ininya setengah. Berarti ini apa? Ampas tahu tadi itu? Iya, ampas tahu tadi. Si kulit kacang dan campuran dedek dan ampas tahu tadi ini dicampurkan menjadi satu. Nah, kalau untuk rumputnya ini biasanya dicacah ternaknya. Lebih dahulu oleh mesin pencacah rumput ini. Terima kasih telah menonton! Nah, ini sedang mempersiapkan kambingnya untuk dipotong. Nah, ini kita jalan ke tempat pemotongan. Kita jalan ke tempat pemotongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, kambingnya tagi setelah dibotong, dikuliti. Kemudian dipotong menjadi beberapa bagian supaya mudah untuk dimasak. Dan hasilnya ini! Banyak yang bisa kita pelajari dari tempat ini. Kita bisa belajar tentang memanfaatkan potensi lokal dan juga menciptakan wadah untuk pemberdayaan. Baik pemberdayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dari tempat ini, aku bisa belajar untuk memanfaatkan dan memperdayakan potensi yang ada di sekitar lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!